Intro Gemerlap Kota Aman tak jauh berbeda dengan kota-kota modern lain di dunia. Kota penting di Timur Tengah untuk kegiatan bisnis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Perjalanan kosang musafir ke Yordania menemukan jejak para nabi bertembara di negeri ini. Nabi Musa di Bukit Nebo. Nabi Harun di Petra. Nabi Shu'aib di Salt. Nabi Yahya dan Nabi Isa di Maktos. Nabi Luth di Laut Mati. Nabi Daud di Irbit. Dan sejumlah Nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Inilah sepenggal negeri Syam yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Negeri yang dipuji Rasulullah SAW sebagai tempatnya iman dan Islam. Tempat terbaik untuk tempat tinggal dan tempat yang dihuni oleh sebaik-baik manusia. Lebih jauh Rasulullah SAW menyebutkan bahwa para malaikat membentangkan sayapnya di negeri ini. Itulah sebabnya Rasulullah SAW secara khusus mendoakan kawasan ini. Ya Allah berkahilah kami di negeri Syam. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan memuliakan negeri Syam sebagai negeri yang diberkahi. Sebagai tempat Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Miraj. Dari Citadel yang terletak di sebuah bukit di jantung kota Aman. Aku sang musafir bisa melihat hamparan kota Aman ibu kota Yordania yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kan kita ada di negeri Jordan ya atau negeri Urdun. Ya dikatakan bahwa negeri ini adalah negeri yang penuh dengan berkah. Sementara sesuai yang sudah kita pelajari nih ya bahwa keberkahan itu memang ada di antara Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqso. Sebenarnya keberkahan apa yang ada di negeri Jordan ini? Ya Mas Al. Maka Al-Muqarramah adalah kawasan purba yang pertama kali Allah jadikan sebagai tempat ibadah. Karena ia memiliki karamah, kemuliaan. Mas Al masih ingat surat Al-Imrlil 96. Allah berfirman faqa'ala ta'ala inna awwala baytin wudi'alin nasilalladzi bibakkata mubarokan wahudallil alami. Sesungguhnya rumah yang paling pertama dijadikan sebagai tempat ibadah adalah baytullah di Mekah Al-Uqarram. Mubarokan yang penuh dengan keberkahan. Nah keberkahan Masjidil Aqso telah dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita sama-sama tahu Mas Al-Imrlil. Allah berfirman, Subhanalladzi asro bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil Aqso alladzi barakna hawla. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambaknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqso. Dan kami berkahi sekelilingi Mas Al-Imrlil. Alhamdulillah ya, kita sekarang lagi berada di kota Yordania. Kalau kita ke sebelah selatan Yordania, disanalah posisi Masjidil Haram. Dan kalau kita ke arah barat Yordania, disanalah letak Masjidil Aqso. Berarti kota Yordania secara geografis berada di tengah-tengah. Antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqso. Inilah yang disebut sebagai ulama-ulama Tafsir bahwa Yordania adalah jantungnya keberkahan. Karena ketika Nabi Isra berangkat dari Masjidil Haram, melewati Yordania menuju Masjidil Aqso. Sehingga keberkahan itu bukan hanya terletak pada Masjidil Haram, bukan hanya terletak pada Masjidil Aqso, tapi haulahu sekelilingnya. Dan Yordania menjadi pusat, menjadi jantungnya keberkahan karena diapit oleh dua tempat yang begitu berkah dan begitu mulia, Masjidil Haram dan Masjidil Aqso. Ketika Nabi menggambarkan surga, itu Nabi selalu menggambarkan Yordania. Jadi, menvisualisasikan surga dengan Yordania. Dalam satu hadis itu Nabi pernah bersabda, Sesungguhnya taman surga ini di antara Adn dan kota Amman di negeri Yordania. Yang luar biasanya, suatu malam Abu Jahal berusaha ingin membunuh Nabi. Kemudian Abu Jahal berkata, Muhammad menjanjikan kalian surga-surga, seperti surga di Yordania. Dari kota Amman, aku semua syafir terus bergerak ke utara, menelusuri jejak keberkahan Allah SWT. Inilah Jeras, salah satu dari sepuluh deka polis atau kota Romawi di Syang. Kemagahan Jeras sudah tampak sejak memasuki gerbang kota. Berbagai fasilitas kota masih tampak utuh. Sejak kemunculannya pada jaman Yunani kuno, Jeras berkembang menjadi pusat perdagangan. Kebesaran Jeras semakin nyata saat Romawi menguasai negeri ini pada tahun 90 Masehi. Romawi membangun beragam fasilitas seperti lapangan pusat kota, teater, beberapa kuil untuk dewa, dan kota Jeras berkembang hingga mencapai 800 ribu meter persegi. Sungguh sebuah kota perdagangan yang sangat besar. Dari posisinya yang strategis, kota Jeras pantas menyandang sebagai kota besar. Sepanjang jalur dari gerbang kedua menjadi tempat dan fasilitas perdagangan. Inilah salah satu pusat perdagangan Syam jauh sebelum Islam, dan menjadi tujuan para pedagang dari segala penjuru, termasuk kaum Qurais Mekah pada masa Jahiliyah. Kota Jeras semakin berkembang besar menjadi kota yang banyak dikunjungi para pedagang. Runtuhnya beberapa kota perdagangan menjadikan Jeras tujuan banyak pedagang dari kawasan Asia dan Eropa. Sebagian besar berdagang makanan, pakaian, serta bahan lainnya. Kaum Qurais Mekah sendiri menjadikan tempat ini sebagai tujuan perdagangan musim panas. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah S.A.W. sendiri pernah berdagang ke Jeras bersama tamannya Abu Talib. Nah, Kang, sepengetahuan saya, kaum Qurais adalah kaum yang suka berdagang pada waktu itu, dan suka mendatangi beberapa tempat di negeri Syam. Apakah Jeras ini menjadi salah satunya? Ini adalah Jeras, yaitu tempat Nabi Muhammad S.A.W. membawa dagangan Khadijah ke tempat ini. Dan mendapatkan hasil yang begitu banyak dan begitu gemila. Dalam riwayat Mustadrak Imam Hakim dikatakan, Bahwa Rasulullah S.A.W. mempekerjakan dirinya kepada Khadijah, membawa dagangannya Khadijah, menuju ke Jeras dua kali perjalanan. Dan setiap perjalanan, setiap Khadijah menyewakan seekor unta. Jadi ketika Nabi Muhammad berjalan menuju ke Jeras di sini, Nabi Muhammad disewakan seekor unta untuk membawa dagangan Khadijah. Sayyidah Khadijah pun jatuh cinta kepada Nabi Muhammad S.A.W. Dan inilah yang menjadi penyebab pernikahan Nabi Muhammad S.A.W. dengan Khadijah. Sampai jumpa. Setelah ditaklukkan umat Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid, Jeras terus berkembang. Bahkan menjadi salah satu pusat pemerintahan Islam di bawah kekhalifahan Umawi di Damascus. Sempat diguncang gempa hebat pada abad tujuh yang mengakibatkan hancurnya kota Jeras. Dan tewasnya sebagian besar penduduknya. Kawasan ini kembali hidup setelah perhatian besar ditujukan pada kota ini oleh dinasti Mamluk dan Otoman Turki. Sampai saat ini, kota Jeras masih menjadi pusat pedagangan hasil bumi untuk kerajaan Yordan dan beberapa negara sekitar. Sejak keberkahan dan kebesaran Islam di Jordania, sepenggal negeri Syam ini, bertebaran di berbagai tempat. Aku sang musafir terus menelusurinya di kawasan dataran rendah wilayah Al-Ghul. Memasuki wilayah Muqtah, aku teringat pada peristiwa besar yang terjadi pada masa Rasulullah SAW membangun kota Islam di Madinah Al-Munawaroh. Ketika ancaman kaum Qurayus Mekah berhenti setelah Perjanjian Hudaibiyah. Ancaman besar justru datang dari arah Syam, yaitu kaum Arab Nasrani dan Romawi. Di wilayah Muqtah inilah kaum Muslimin Madinah untuk pertama kali berhadapan dengan pasukan terkuat di dunia pada masa itu, yaitu Romawi dengan jumlah yang tidak seimbang. Tiga ribu kaum Muslimin melawan dua ratus ribu pasukan Romawi. Tiga pemimpin kaum Muslimin yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW gugur sebagai syahid. Hingga akhirnya, kaum Muslimin berhasil mendesak mundur pasukan Romawi setelah Khalid bin Walid mengambil alih pasukan Muslimin. Inilah yang kemudian dikenal dengan Perang Muqtah. Makam tiga sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah bin Rawaha dimakamkan di wilayah Karak, tak jauh dari kawasan Muqtah. Lokasi perang bersejarah itu pun masih dipelihara oleh pemerintah Yordania sebagai pelajaran bagi kaum Muslimin di kemudian hari. Jadi memang di sini ya lokasi Perang Muqtah pada waktu berlangsung, dan saat ini memang sudah dibatasi oleh pagar besi gitu ya Kang ya. Terus ada sebuah bangunan di dalam kayaknya seperti prasasti untuk mengenang betapa dahsyatnya Perang Muqtah pada waktu itu. Nah Kang, sebenarnya apa sih peran Perang Muqtah ini bagi sejarah Islam? Yang saya garis bawahi Mas Alfian. Di tempat inilah awal pertama kali kaum Muslimin bertemu dengan pasukan Romawi. Dengan jumlah yang tidak seimbang. Dan nanti di tempat lain, di negeri ini, pasukan kaum Muslimin bertemu kembali dengan pasukan Romawi, dan memenangkan penerbuan tersebut oleh pasukan Muslimin. Dan itulah akhir kekuasaan bangsa Romawi di negeri Syam. Di kawasan Yordania ini, kaum Muslimin untuk pertama kalinya berperang di luar wilayah Arab. Sekaligus, pertama kali dakwah Islam di luar suku-suku Arab. Setelah Rasulullah wafat, ke negeri Syam ini pula, upaya pembebasan wilayah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Hingga akhirnya, seluruh kawasan Syam yang menjadi wilayah Serambi Romawi Timur berhasil dibebaskan oleh kaum Muslimin. Di bawah halifah Umar bin Khotob yang ditandai dengan kemenangan gemilang pasukan Muslimin pimpinan Khalid bin Walid dalam perang besar yang terjadi di Lembah Yarmouk. Terima kasih telah menonton! Di kawasan Lembah Yarmouk inilah, aku, Samusafir, mengakhiri penelusulanku di kawasan Al-Ghour, Yordania. Lembah Yarmouk di kawasan perbatasan Yordania dengan Syria dan Israel ini menjadi saksi berakhirnya kekuasaan Romawi di wilayah Syam. Menangan kaum Muslimin melawan pasukan Romawi pada tahun 636 Masehi di Lembah Yarmouk ini sekaligus menjadi gerbang bagi penyebaran Islam di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!